Sirrus, Musrus, Musrusu adalah makhluk hibrida yang digambarkan di gerbang Istar di Babylon. Makhluk ini menyerupai naga atau griffin, singa raja wali. Sirrus memiliki kepala seperti ular bertanduk, tubuh ular bersisik, leher panjang dan ekor panjang. Ekornya juga dipenuhi oleh sisik. Lidahnya panjang bercabang dua seperti ular. Sirrus memiliki kaki yang tidak biasa. Kaki depan seperti kaki sejenis kucing, mungkin macan tutul atau macan kumbang. Sedangkan kaki belakang yang besar seperti kaki burung dengan empat jari yang ditutupi sisik. Nama Sirrus berasal dari kata Akadia yang diterjemahkan sebagai ular yang luar biasa. Pada peneliti awal, kemungkinan besar salah membaca nama dan sejak itu Sirrus telah digunakan sebagai nama paling umum untuk makhluk ini. Ada juga variasi lain dari namanya, seperti mesyusu, ular ganas, naga masrusu, sirrusu. Arkeolog Jerman Robert Koldwee yang menemukan gerbang istar selama penggaliannya dari tahun 1899 hingga 1917. Ia yakin bahwa Sirrus benar-benar ada, tutur A. Schotterland dilansir dari laman Ancient Page. Dia berpendapat bahwa dalam hal keseragaman konsep fisiologisnya, Sirrus secara signifikan melampaui semua makhluk legendaris lainnya. Fakta bahwa Sirrus digambarkan di sebelah hewan nyata, misalnya singa, menurut Koldwee, membuktikan bahwa orang Babylonia akrab dengan makhluk ini. Ini disebutkan dalam mitologi Mesopotamia kuno. Satu teori menyatakan bahwa orang Babylonia dapat menurut penampakan Sirrus dari sisa-sisa kadal prasejarah. Terutama karena hewan tersebut menyerupai biawak yang mungkin sudah dikenal oleh orang Mesopotamia. Telah berteori bahwa penampilan Sirrus diciptakan berdasarkan cerita kuno tentang binatang yang tidak hidup di Mesopotamia. Menurut sumber tertulis, Sirrus pada awalnya adalah hewan ninasu, dewa kota Esnuna, sebuah kota Mesopotamia kuno. Pada zaman Akkadia atau Babylonia awal, abad ke-18 sebelum masehi, hewan hibrida mitologis yang fantastis ini terkait dengan dewa Tispak. Dewa inilah yang menggantikan dewa penjaga kota dengan Sirrus. Dilagas di sisi lain, ia mulai dikaitkan dengan putra Ninezur, dewa Ningisida. Salah satu dewa Babylonia Asyur, yang paling penting, Nabu, dikatakan sebagai penjaga ronasib bangsa Babylonia dan Asyur kuno. Ia biasa menunggangi naga bersayap bernama Sirrus yang awalnya milik ayahnya Marduk. Sirrus disebut dalam prasasti paku Babylonia sebagai Masrusu. Masrusu diterjemahkan sebagai ular glamor atau ular kemegahan. Dalam prasasti itu, Sirrus diidentifikasi dengan mitologi ular naga, Mascusu. Identifikasi ini secara signifikan dimungkinkan berkat teks-teks dari prasasti Raja Nebuchadnezzar II. Pendapat tentang keberadaan Sirrus Adrian Meyer, seorang ahli sejarah berpendapat, bahwa peradaban kuno seringkali sangat berhati-hati dalam menggali, mengangkut, dan merakit kembali fosil. Bisa jadi mereka menemukan fosil dan merekonstruksi sisa-sisa Sauropoda Babylonia. Dari rekonstruksi itu muncullah Sirrus, Riven, dan makhluk mitologi lainnya. Namun, Willy Lee, seorang penulis sains mengungkapkan bahwa pada akhir 1950-an tidak ada lapisan fosil yang diketahui di sekitar Mesopotamia. Yang lain telah mencatat kemiripan dengan Biawak berspekulasi bahwa Babylonia mungkin telah melihat atau menangkap Biawak. Tekst-tekst ini dikhususkan untuk pekerjaan konstruksi di Babylonia yang dilakukan oleh penguasa besar Babylonia kuno dan penakluknya Yuda. Seiring waktu, Sirrus dipindahkan ke Asyur dan dikaitkan dengan Dewa Negara bagian Asyur setara dengan Enlil. Menurut Lee, Sirrus mungkin diciptakan dari binatang yang pernah didengar orang Babylonia tetapi tidak hidup di Mesopotamia. Mengapa ia bisa berpendapat demikian? Menurutnya, batu-bata dari jenis yang sama dengan yang ada di Gerbang Istar telah ditemukan di sekitar Afrika. Ini berarti, orang Babylonia mendengar atau melihat binatang itu di tempat lain di Afrika. Jadi, apakah Sirrus benar-benar nyata atau hanya imajinasi yang didasarkan dari kadal prasejarah? Terima kasih telah menonton!